Berkas Ferdi Sambo CS dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syahyosua Mutabarat atau Brigadir J yang sempat dikembalikan telah diperbaiki dan diterima oleh Kejaksaan Agung. Kini berkas kasus atas nama bekas Kadip Propampori Kirjian Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dalam proses diteliti oleh pihak Kejaksaan Agung. Pertama, untuk perkara melanggar pasal 338 dan 340, empat perkara sudah diterima kembali berkasnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022. Dan satu perkara ada senama PC, kita kembali menerima berkasnya hari kemis kemarin. Untuk perkara pasal 338 dan 340. Kemudian yang kedua, untuk perkara obstruction of justice, tujuh berkas perkara kemarin kita sudah terima. Itu yang perkembangan perkara EPS. Perkara 338 dan 340, tim penuntut umumnya ada 30. Tentu ada koordinator dan sebagainya kan. Untuk perkara obstruction of justice, ada 43 jaksa. Yang jelas, seluruh berkas perkara yang kita terima sampai saat ini dalam proses penelitian. Dan penyidik dan penuntut umum telah melakukan koordinasi secara efektif dan intensif. Mudah-mudahan tidak ada pengembalian berkas lagi. Mudah-mudahan. Terus, kalau nanti misalnya diterima, itu adalah kewenangan penuntut umum kembali.